Intro Inti persoalan bangsa kita Ya Inti persoalan bangsa kita Kenapa saudara hidupnya masih tidak baik Kenapa petani-petani kita masih setengah mati Kenapa nelayan-nelayan kita menderita terus Kenapa guru-guru gaduhnya kecil Ya semua gaduhnya kecil Iya kan Anda tahu pensiunnya Bangga pensiunnya 3,7 juta rupiah 3,7 juta rupiah Ini sudah Terima kasih Sudah naik Begimana enggak korupsi Inti persoalannya adalah Saudara-saudara Ternyata setelah saya pelajari Terjadi kebocoran Kebocoran dari ekonomi Indonesia tiap tahun 1.000 triliun Bocor tiap tahun Ini sumber akar masalah Ya Dan ini sudah saya sampaikan Saya keliling Indonesia Di UI Di Gajah Mada Di Kampus-kampus Di depan profesor-profesor Saya ungkap ini Ini Sampai sekarang Tidak ada yang menyanggah Tapi tidak banyak yang membicarakan Seolah-olah Ini mau di Dia berkini saja Padahal ini adalah akar masalah Kenapa ekonomi kita tidak bisa tinggal landas Kenapa Kita beli motor tiap tahun 10 juta motor Tidak ada pabrik buatan Indonesia Kita beli mobil 1 juta Mobil tiap tahun Tidak ada pabrik buatan Indonesia Karena Ketayaan kita bilang tiap tahun 1.000 triliun Sudah-sudah Sudah-sudah Ini adalah Uang Ini adalah cash Ini bukan Tambang yang dibawa tanah Ini adalah uang yang hilang tiap tahun Sendiri 1.000 triliun Jadi sudah Sudah-sudah Negara sejahtera itu Sangat-sangat-sangat sulit Terwujud Kalau ini tidak kita Tentikan Kalau ini Tidak kita Tutup Pendaraan ini Ini saya Ibarangkan Pendaraan Our country is bleeding Negara kita berdarah Dan sudah berdarah Bertahun-tahun Bayangkan Kayaknya negara ini Bisa kita bayar Enggak 1.000 triliun Bocor Tiap tahun Dan hitungan saya Sudah bocor Kurang 20 tahun Masih negara ini Berdiri Tapi Sudah-sudah Sama dengan badan Kalau darahnya hilang Satu hari 300 cc Besoknya 600 cc Rusanya 600 cc lagi Pada ujungnya Badan manusia itu Koleps akan mati Negara kita begitu kaya Bocor Sekian Tiap tahun Dan anehnya Elit Indonesia Tenang Diam Dari mana angka ini Ini bukan Sekarang Ini semua angkanya Ada dasar ilmiah Yang saya susun bersama pakar-pakar Pajak Pajak kita Sekarang dibandingkan dengan semua produksi kita Adalah 12,3% Dari GDP GDP kita sekarang 900 miliar dolar Thailand 17% Malaysia 15% Zambia Negara di Afrika 16% Jadi harusnya Anggota IPA kita Berangkat ke Zambia Belajar dari Zambia Kalau mau sudah dibanding Harus ke Zambia Dia Pemerintahnya Tinergennya lebih baik Dari pemerintah Indonesia Apa artinya Kalau kita 4% Di bandingannya Itu nilainya Adalah 360 triliun 4% Dari 900 miliar Dan Waktu Orde baru Kita pernah 19% Jadi Bukannya Indonesia Tidak Tampu Waktu Orde baru Yang dibilang Tidak bagus Yang dibilang Korupsi Yang dibilang Autoriter Waktu Orde baru Pajak kita 16% Dari produksi Nasional Jadi Apa artinya Saudara-saudara Artinya Kalau ada pemerintah Yang bersih Kita bisa Dalam waktu yang cepat Punya Uang cash 360 triliun Ini 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 bukan Bayangan Ini bukan Karangan Ini adalah Kenyataan Saudara-saudara Jadi Bocor 4% 390 triliun Bahkan Hirsian pajak Menurutnya Sebetulnya Lebih Mendegati 400 triliun Itu satu Selanjutnya Dari APBN APBN Kita tadi Disinggung Lebih Faktifal 2.000 triliun 209 dolar Perhitungan Para pakar Kebocoran Dari APBN Itu adalah 25% Berarti Itu adalah 50 miliar Dolar Dan ini Sudah dibuktikan Di DKI Di DKI Gubernur Dan wakil-wakil Gubernur yang baru Berhasil Sudah menyangat 25% Karena wakil gubernurnya Di Indra Saya pasang fotonya Boleh gak? Boleh gak? Boleh gak? Boleh Maaf ini bukan kampanye Jadi Sudah-sudah Kita sudah buktikan Kalau ada Pengimpin yang bersih Kita bisa menghemat 25% Anggaran Cash Uangnya sudah ada Karena memang Korupsi di Indonesia Ini sudah gila-gilaan Sudah-sudah Betul? 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 Maaf yang Sudaranya mudah saya Kalau saya bicara Apa adanya? Saya gak bisa bicara Yang baik-baik Manis-manis Aku bicaranya Apa adanya? Itu salah Yang mudah saya Korupsi Sudah melewati Kalau Kalau Yang bocor 5% Kita ini Orang Indonesia Kita sudah lama Jari orang Indonesia Bener gak? Aku ini sudah lama Jari orang Indonesia Jadi Kalau 5% Bocor Ya bener-bener Cincainlah 10% Bocor Baudah Sama kawan 10% 15% Bocor 20% Bocor Ini yang bocor 80% Jembatannya gak ada Kalau ada jembatannya Gak ada jempat Jatuh sendiri Erdun Belum dari sediken Jatuh sendiri Ini Republik Gak jelas ini Gak tau Bocor 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 sosial Bocor Bocornya gak ada Sebenarnya Kalau kita Bicara korupsi Kita sedih Tiap hari Kita lihat Kalau tidak salah Dari 34 gubernur Sekarang Kalau gak salah 18 Sudah Tersangka Haktum masuk Begara Tiap bulan Kota 1 Rakti 508 Bupati dan wali Kota Kalau tidak salah 138 Sudah Masuk Belakang Saya baca Ada 1 DPRD Seluruhnya Tersangka Jadi ini adalah Korupsi Berjamaat Lintas Mate Lintas agama Lintas Saya lagi cek Ada gak Berhidranya Jangan-jangan Ada lagi Karena Lintas sama Sama-sama Orang Indonesia Tapi kalau ada Gue berjalan Jadi Sudah-sudah Tadi 370 Dari APBN 500 Dari Subsidi NNG 300 Yang Ditatangkan Yang Ditatangkan Jadi Sudah-sudah Siapapun Memimpin Negara Ini Siapapun Harus Ada Keberanian Untuk Menghadapi Ini Untuk Mengatasi Ini Untuk Mengurangi Ini Kalau bisa Untuk Kita Hentikan Ini Kalau ini Bisa Hentikan Kalau ini Bisa Hentikan Kalau ini Kita Punya Cash 100 Milian Seribun Triliun Nah Situlah Rumah Sakit Panditikan Semua Bisa kita Wujudkan Negara Sejahtera Sekarang Subsidi Subsidi BBM Adalah Katanya Untuk Melindungi Orang Miskin Katanya Iya kan Tapi Kalau Anda Tanya Yang Motor Orang Miskin Yang Motor Itu Bahan-bahannya Dari Subsidi Itu Nah Kalau Kalau Pendekatannya kita Adalah Benar-benar Berlindungi Orang Miskin Yang Saya Lihat Yang Saya Lihat Di negara Tetangga Di Thailand Kok Bisa Di Thailand Semua Bus Yang Tidak Pakai AC Itu Itu Bebas Rakyat Mau naik Tidak Bayar Itu Diambil Alih Oleh Tidak Semuanya Naik Turun 50 kali Tidak Bayar Tidak Bisa Bisa Bedanya Thailand Kita Apa Warna kulit Sama Warna rambut Sama Tinggi Badan Tidak Terlalu Beda Perdana Menterinya Sudah Sudah Kereta Api Kereta Api Kelas Ekonomi Bebas Tidak Bayar Kalau Eksekutif Pakai AC Bayar Harga Pasar Semua Yang Kelas Ekonomi Ditanggung Pemerintah Kenapa Mereka Menganggap Saya harus Melindungi Orang Miskin Saya harus Melindungi Orang Lemah Dan Ini Sudah Berjalan Lama Di Eropa Di Eropa Anak Sekolah Orang Cacat Manula Pensional Orang Yang Tidak Punya Semua Dibantu Mereka Sudah Wujud Ke Negara Sejahtera Dari Mana Karena Mereka Tidak Bocor Kekayaan Mereka Seribun Triliun Tiap Tahun Jadi Benar Masalah Inti Yang Saya Harapkan Bisa Sudara Ambil Adalah Pertama Negara Indonesia Sangat 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 Kaya Kita Bukan Negara Diskin Kita Punya Semua Sumber Alam Yang Dibutuhkan Untuk Menjadi Negara Sejahtera Tetapi Masalahnya Adalah Kita Sudah Mena Sistem Kita Dirusak Oleh Suatu Elit Suatu Oligarki Yang Diseraka Oligarki Yang Diseraka Ini Memuasai Semua Sumber Ekonomi Indonesia Dan Membiarkan Sebagian Besar Rakyat Indonesia Hidup Dengan Tidak Layak Ini Masalah Indonesia Dan Inilah Kejadian Yang Adalah Kejadian Bocor Seribun Triliun Dan Ini Harus Kita Hadapi Kalau Ada Politisi Ada Calon Apa Saja Datang Di Depan Kalian Dan Janji Ini Janji Itu Pilih Saya Kalau Anda Pilih Saya Semua Akan Jelas Kalau Dia Tidak Bisa Selusi Ini Dia Hanya Bohong Besar Ini Masalah Mendasar Saudara 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 Sebagai Pemimpin Buruh Saya Kira Bisa Menangkap Dengan Seribun Triliun Kita Hilang Tiap Tahun Dalam Bentuk Cash Kemampuan Pemerintah Siapapun Yang Mimpin Sangat Sangat Berbatas Anda Minta UNR Dinaikan Di Mana Ada Uang Investasi Tidak Ada Pabrik kemarin ada salah satu menteri mengatakan pertanian sudah waktunya ditinggalkan menuju industri itu enak ada statement ngomong bagaimana kalau belum siap industri nya pabrik-pabrik yang belum ada bagaimana pabrik yang mau ada tidak ada uang untuk investasi ini satu, kedua slide kedua, dan sisa sudah kita bocor kekayaan kita dari yang semua kita jual ekspor kita juga tidak tinggal, ini melancang ekspor-impor ini adalah ekspor kita ini impor kita selama 15 tahun selama 15 tahun Indonesia untuk tiap tahun rata-rata 25 miliar dolar 250 triliun 15 tahun kali 25 miliar berarti cadangan di sisa kita harusnya 375 miliar kalau saudara banyak bang Indonesia hari ini cadangan kita sekitar 100 miliar ini bulan November 97 sempat turun katanya sekarang katanya sekarang 100 katanya minggu depan minggu depan mungkin 370 kita tidak tahu artinya katakanlah 100 375 yang ada 100 berarti 275 kemana berarti 275 miliar uang bangsa Indonesia tidak ada berarti saudara-saudara bangsa Indonesia kita semua kerja rodi kerja pasti kerja kerja kan di bagian produsia loh kekayaan tidak ada sampai dengan saya Prabowo Subiantor yang bukan sarjana ekonomi saya sampai mengatakan oh kalau begini fenomena ini halusnya tersebut net outflow of national wealth mengalir di luarnya kekayaan nasional kita telah hidup 69 tahun kita telah bangun kita telah bekerja kita jual karet kita kertas roli kita coba kita timah kita nickel semua emas tembaga kita jual semua uangnya gak ada di air langga saya tanya di depan 35 profesor saya tanya ke mereka pak tolong jelas kepada saya sistem ekonomi apa ini kekayaan bangsa jeripayah bangsa tadi tadi yang dikatakan Pak Ibar waktu kerja cicil motor begitu pensiun jual motor jadi di Indonesia di Indonesia di Indonesia ini dilarang kelas jadi orang miskin kalau miskin itu salah kamu sudah ini saya sampaikan angka saya tidak mencari-cari saya kaget membaca ini saya waktu tentara dari usia 18 tahun saya taken kontrak siap hati untuk negara dengan semertian oke saya jaga negara tolong dong kamu teknokrat sedikit awan disinyur sarjana profesor kok anruh negara ini bikin negara kita kaya bagian kita sejahtera biar saya tumbah saya jaga negara eh begitu saya pensiun kok korosinya tambah aja ini sebenarnya gini gini rasio gini rasio itu adalah ukuran arti gini rasio itu adalah kalau dibilang gini ini adalah 041 berarti 1% bangsa indonesia memiliki dan menguasai 41% kekayaan indonesia itu artinya gini jadi sekarang ini kita berada di posisi ini 2012 sekarang mungkin agak naik dikit nih kongliatrennya ini kesini mungkin 2017 sudah kesini jadi 1% menguasai selanjutnya 1% menguasai 41% kekayaan negara jadi 99% sisanya ya dari tampan kalian kalian termasuk yang 99% gak ada yang 1% di kalian ini nah kalau kita lihat tanah biar tanah lebih sedih lagi kalau tanah sekarang ini 1% penduduk indonesia menguasai 80% tanah ini 2013 2014 dikanya trendnya naik lagi jangan-jangan nanti 3 tahun lagi 1% menguasai 90% tanah saudara-saudara ini artinya sistem ekonomi kita harus diakui keliru harus diakui dong masa negara sejahtera 1% yang lain makanya saudara-saudara saya kira ini sudah setengah jantung jadi saudara-saudara saya kira inti daripada masalah indonesia sudah saya sampaikan 1. harus ada perubahan sistem harus ada keberanian kita hentikan kebocoran kalau kita tidak hentikan kebocoran kalau kita teruskan sistem yang seperti sekarang berarti tiap tahun tahun depan 1.000 triliun hilang tahun depannya lagi 1.000 saudara-saudara saya berani meramalkan nanti rapat kerja kalian yang ketiga yang ketiga yang ketiga kalian duduk disini masih kalian bicarakan menuju negara sejahtera halus gak akan sampai-sampai maaf ya maaf saya menyampaikan apa adanya bagaimana mau sampai orang buang ini lah iya kan jadi sudah kesimpulan kesimpulan adalah masalah 33 undang-undang dasar 45 sangat-sangat-sangat jelas masalahnya adalah orang-orang pintar di Indonesia kurang-kurang tidak mau tahu tentang undang-undang dasar 45 mereka mereka mengatakan pasal 33 ini kuno sudah kadar luasa gak penting sekarang yang penting adalah persaingan bebas pasal bebas globalisasi semua selahkan ke pasal nanti yang kaya sedikit tapi dia nanti akan meneteskan ke bawah kekayaannya menetes ke bawah circle down set netes 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 kalian mati baru sampai sudah 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 pasal 33 sangat jelas ayat 1 ekonomian usaha bersama berdasarkan ke keluarga jadi ini dasar kita tidak boleh punya pendapat yang kuat tangga kuat yang tidak kuat terserah perusahaan kamu itu bukan Indonesia itu bukan Kecasila itu bukan kita-kita yang kuat tarik yang lemah pemerintah harus jadi pelopor bukan wasit pemerintah harus di depan untuk menjaga kekayaan pemerintah bukan wasit kalau rakyat masih miskin pemerintah ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki ini bukan ini bukan Prabowo Bianco ini adalah perintah undang-undang 145 saya ini hanya mengutip undang-undang 145 yang saya sedih banyak orang Indonesia kurang-kurang gak ada kalau bisa ini diganti ayat 2 cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ini perintah bukan ini tidak Prabowo Sudianto ini konstitusi Republik Indonesia ayat 3 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bukan bukan maunya Prabowo bukan maunya Iqbal bukan maunya berintah undang-undang dasar jadi sudah yang saya sinyalin adalah kegagalan ini Indonesia adalah meninggalkan nilai-nilai undang-undang dasar Fatima meninggalkan nilai-nilai Pancasila Pancasila dipakai di mulut karena itulah kalau saudara-saudara benar-benar ingin berjuang menuju dengan sejahtera tolonglah lihat sumber penyakit kita tetapi dibalik kesulitan pasti ada kebaikan kemudahan sebetulnya apa yang disampaikan apa yang berada di depan saudara-saudara ini sesuatu yang ancaman ini sesuatu yang menyedihkan kita berdarah kita berindin kita hilang kita bocor 1000 riliun dan banyak tokoh-tokoh bangsa banyak ini berusaha ini jangan sampai rakyat Indonesia tahu makanya Prabowo Tianto tidak disukai oleh Indonesia karena dia dia rodo-rodo bonek dia sangsikan masalah tapi karena saya sudah lama jadi orang Indonesia saya tidak ada lagi kita tidak tahu kita dipanggil Tuhan sekalian saja kita berkata berkata jadi saudara walaupun ini sekarang bencana tetapi sebetulnya kita sudah lihat masalahnya sangat jelas Indonesia kaya Indonesia punya 1000 triliun cash tinggal kita panci atau tidak mengamankan uang kalau kita pandai mengamankan uang ini kalau kita berani menjaga uang ini kalau ada tim pemerintah yang bersih yang bekerja untuk rakyat kita punya uang 1000 triliun untuk membangun negara ini dan negara setiap terang sangat 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 mungkin sangat visible dan sangat bisa kita bangun bersama saudara saya tutup dengan pengolahan ini untuk menambah semangat saudara-saudara ya saudara bukan saya turun ke memorial saudara saya mau naik memorial saudara saya mau kasih tahu kepada saudara hai kaum bunuh hai kalian Indonesia ada uang kita 1000 triliun harus kita amankan harus kita rebut kembali kembali ke tangan bayi Indonesia tadi sudah ada uang ini tadi yang ekspor kita hilang ini masih bisa kita amankan sudah itu ini bahan-bahan kita sekarang kita jual murah kita jual tanpa diolah contoh gas halal kita jual sekarang 9 dolar per NMVTU kalau kita olah jadi pupuk bisa menjadi 17 17 dolar kalau kita olah lagi menjadi N24 menjadi 33 dolar dari 9 setengah katakan 10 dolar menjadi 300% kekayaan kita bisa naik dengan pengolahan gas alam contoh gas alam sekarang kita jual ini contoh saja kita jual sekarang setiap tahun hingga 1 miliar dolar kalau kita olah Indonesia bisa menjadi 5 miliar dolar 4 miliar kita hilang tiap tahun minyak bumi kita jual 700 dolar per ton kalau kita olah bisa menjadi 100 ribu dolar per ton 700 dolar 7 juta rupiah menjadi 1 miliar sudah ini kuncinya sudah kita bocor kita juga tidak mau olah kalau kita olah benar-benar kita menjadi negara sangat kaya kita akan menjadi negara mungkin ke-6 berkaya di dunia tetapi kita berlomba dengan waktu karena kita juga ada ledakan penduduk KB kita tidak dalam jadi saudara-saudara di bawah saudara-saudara lahir lagi lahir lagi gunung pekerjaan ini tantangan saya kira saya sampaikan masalah-masalahnya nasib bangsa kita harus kita raih sendiri kalau kita tidak berani memperbaiki keadaan kita saya kira memilih negara kita parah kalau kita berdarah terus kehilangan kekayaan kita suatu saat kita akan kehilangan sumber daya untuk memperbaiki semuanya saya kira itu dari saya terima kasih atas waktu diberikan kepada saya berbicara di sana selamat bertugas selamat berjuang semoga Tuhan selalu menyertai kalian terima kasih Terima kasih telah menonton!